Cida berambisi menjadi pemain utama dalam industri chip atau semikonduktor, bahkan rela mengguyur banyak uang. Akan tetapi masalahnya bukan faktor uang, di mana tidak secara otomatis sebuah negara menguasai produksi chip hanya dengan biaya besar. Membuat semikonduktor canggih butuh perangkat pemindai litografi mutakhir untuk mencetak desain sirkuit kecil dan rumit ke mikrochip. ASML di Belanda adalah satu-satunya perusahaan yang bisa membuat mesin itu. Namun, pemerintah Belanda melarang penjualan perawatan tercanggihnya ke Cina atas desakan Amerika Serikat. Itu berarti coba membuat mesin itu jadi fokus Cina mengembangkan industri semikonduktor domestik dengan subsidi senilai 96,3 miliar USD. Cina mengumumkan pemindai litografi terbarunya dapat mendukung resolusi 65 nanometer atau lebih baik. Peningkatan signifikan dari mesin 90 nanometer yang dikembangkan sebelumnya. Namun, itu masih jauh di belakang mesin ASML dengan resolusi di bawah 10 nanometer. Sebagai catatan, resolusi lebih kecil memungkinkan produksi chip lebih bertenaga. Le Ping Huang, analis teknologi di Huatai Securities, menyebut perlu terobosan besar dari model 65 nanometer ke mesin litografi terbaru ASML. Sementara itu, dikutip dari detik INET, dari CNBC, ASML masih menjual mesin yang tak dilarang ke Cina. Itu menunjukkan industri di Cina belum merasa memiliki alternatif domestik yang layak. Cina meningkatkan pengeluaran untuk peralatan semikonduktor sejak AS memperlakukan pembatasan ekspor lebih ketat pada Oktober 2022. Dengan investasi tinggi, Cina memang bisa membuat beberapa kemajuan dalam meniru sebagian kemampuan sistem ASML dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Cina tidak mau lagi ada perangkat keras asing di otoritas publiknya. Dan konsekuensinya bisa sangat panjang. Bagaimana akhirnya nanti dan kenapa militer akan memainkan peran penting? Otoritas publik Cina masih pakai perangkat keras dan perangkat lunak dari barat. Menggantinya dengan produk Cina adalah prioritas. Tapi apa ya alasannya? Secara teknis, apakah ini mungkin? Kira-kira bagaimana reaksi Amerika Serikat? Satu kata, TikTok. Pemerintah Amerika Serikat menuntut agar platform media sosial itu dijual ke perusahaan Amerika. Kalau enggak, mereka mengancam akan melarangnya di app stores milik Amerika Serikat. Alasannya, AS ingin melindungi data penggunanya biar tidak diakses oleh otoritas Cina. Kemudian ada Nvidia. Chip paling canggih dari pabrikan AS ini dilarang dijual ke Cina. Tujuannya untuk membatasi akses Cina terhadap teknologi tinggi yang terbaru. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat diancam dengan hukuman yang berat. Tidak ada perusahaan yang ingin dikucilkan dari pasar Cina yang menggiurkan. Karena itulah, Cina ingin mengejar ketertinggalan secara teknologi dengan cepat. Mereka memberi suntikan dana hingga miliaran euro kepada perusahaan-perusahaan startup mereka. Terutama di Silicon Valley Cina di sebelah utara Beijing. Karena siapapun dengan teknologi IT terkuat akan punya tentara terkuat di masa depan. Apa yang kita lihat adalah Cina membuat progres. Kita tahu mereka ingin investasi sampai hampir akhirnya. Karena ini bukan hanya tentang kemungkinan geopolitan. Ini tentang kemungkinan ekonomi global di teknologi dan AI. Dan AI akan menjadi perusahaan yang paling penting di mana ekonomi terkanggap dalam perusahaan untuk kemungkinan globalnya selama 2-3 dekade. Cina masih tertinggal. Namun jika mereka memainkan peran utama dalam AI, mereka juga akan mampu menjual produk dan aplikasi teknologi informasinya ke luar negeri. Amerika Serikat versus Cina. Para ahli percaya bahwa Cina masih butuh beberapa tahun lagi agar teknologinya bisa setara dengan Amerika Serikat. ASML yang telah berada di bawah berbagai pembatasan untuk tidak menjual mesin ultraviolet dalam atau EUV tercanggih ke Cina, berada di bawah tekanan besar untuk tidak menjual bahkan mesinnya yang kurang canggih ke negara tersebut. Itu menambah urgensi Beijing di mana paru pertama tahun ini menghabiskan 24,73 miliar USD untuk menimbun peralatan pembuatan chip. Cina tampaknya memakai strategi rencana jangka panjang dan subsidi untuk mendukung industri seperti mobil listrik. Strategi mobil listrik semacam itu memang berhasil, tapi tidak serta-merta bisa diterapkan di industri chip. Itu karena industri chip jauh lebih kompleks. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!